Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dikatakannya dirinya berada di urutan kedua survei secara umum, pun begitu dengan survei yang dilakukan partai. Di satu sisi, saat ini di Golkar sendiri memang muncul empat nama kader diantaranya Indah Damayanti Putri, Mohan Roliskana, lalu Gita Ariyadi, dan Suhaili FT. Dari empat kader yang berpotensi diusung maju pada pilkada 2024 itu, ia yakin Golkar akan memprioritaskan kader terbaiknya. Dabuk jurus itu adalah tawaduk rendah hati, jangan pernah sombong. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.